Halo, ketemu lagi dengan saya, David Jadi langsung saja hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuka diffuser Apa ini namanya ya, dessert mist kalau saya tidak salah Oke langsung saja saya akan buka Kita langsung saja, buka dulu ini semuanya Lalu alat-alat apa saja yang perlu disiapkan Nah itu pertama-tama untuk buka yang ini, itu lumayan susah dibanding diffuser lainnya Jadi saya sampai harus menyediakan 3 jenis obeng disini untuk buka diffuser ini Karena baut-baut yang ada di dalam sini semuanya beda-beda Yang pertama, itu siapkan obeng dengan kembangnya yang masih tebal dan ujungnya kalau bisa jangan lancip Oke ini untuk buka yang baut paling pertama Berikutnya saya juga menyiapkan obeng yang bodinya harus lebih kurus Tapi ujungnya pun tetap harus kembangnya lumayan gemuk-gemuk, tidak boleh kecil-kecil Dan yang terakhir saya juga menyediakan obeng kali ini yang ujungnya harus kecil, harus kurus Ya karena disini menggunakan beda-beda Oke kita langsung saja Ya sebelum kita bongkar, ini kita lihat dulu Kan ada garansinya dari yang living Jadi sebelum kalau mau bongkar bersihin ini atau ada kerusakan di dalam sini Itu lihat dulu garansinya Kalau memang ini masih garansi Lebih baik kita komplain garansinya langsung ke yang living Jangan membuka seperti saya Nah yang ini garansinya masih ada bulan 8 2020 Tapi kenapa saya buka Karena pemilik dari diffuser ini belinya dari marketplace Jadi kemungkinan besar kalau beli dari marketplace itu Memang penjualnya itu kemungkinan tidak memberikan invoice Jadi waktu kita mau komplain langsung ke yang living itu Jadi tidak bisa Terus harus ada nomor member dan lain-lain itu akan nanti prosesnya agak susah Tapi tidak semua penjual itu tidak seperti itu Ada juga penjual yang baik Jadi kalau beli dari marketplace online Kalian semua itu yang beli bisa punya potensi Untuk penjualnya tidak mau bertanggung jawab ketika diffuser ini bermasalah Jadi yang kali ini sudah saya buka dan sudah saya bersihkan Ternyata juga diffuser ini sebelumnya asapnya tidak mau keluar Karena memang ada yang kendor di dalam sini Saya tidak tahu mungkin terjatuh atau apa Saya tidak tahu Tapi langsung saja kita akan segera membuka diffuser ini Yang pertama kita menggunakan obeng yang kembangnya tebal Dan ujungnya tidak lancip untuk membuka baut yang pertama Kita langsung buka saja Ya selagi saya membuka Saya tetap ingatkan kembali Untuk jika diffuser ini ada masalah Ya apa yang bermasalah apapun itu Tetap harus diusahakan Kita klaim ke yang livingnya langsung Karena kalau yang living yang benarkan Yang betulkan nanti ini segelnya akan ditempel kembali Dibikin yang baru Jadi garansinya akan tetap berlaku Kalau dibuka langsung ini seperti saya Ya garansinya pastinya akan hilang Jadi untuk seterusnya Kalau rusak ya harus usaha sendiri betulin Ya oke ini kan bautnya sudah terlepas Empat-empatnya Oke karena bautnya beda-beda dalamnya Ya pastikan ini kita harus kelompokkan masing-masing Dan kita ingat posisinya ya Ini saya letakkan di sebelah situ Untuk yang pertama Baut pertama nanti Supaya nanti jangan kecampur-campur Kita singkatkan Lalu ini kita buka Kita buka yang pertama Ini apa ini Oke kita singkirkan dulu Untuk yang kedua Yang kedua itu bautnya ada di dalam sini Nah karena itu Kalau pakai yang masih yang tipe obeng ini Itu gak muat Gak muat Jadi makanya kita Saya menggunakan obeng lain Yaitu yang ini Ini yang lebih kurus badannya ya Jadi supaya bisa masuk untuk buka Jadi sebenarnya obeng tadi itu sebenarnya Cocok juga untuk kepala baut yang ini Kepala mureng ini ya Cuman karena bodinya terlalu tebal ya Jadi tidak masuk Makanya saya harus menggunakan obeng lain yang Lebih kurus Tapi bentuknya pun berbeda dengan yang pertama Jadi ingat kita gak boleh campurkan Baut yang kedua ini Dengan yang pertama Oke kita bukanya Pelan-pelan aja Jadi ditusuk Jangan sampai slack ya Bautnya ya Jadi dibukanya itu Harus disambil ditekan Sambil diputar Jangan Apa namanya Bukanya putarnya itu Terlalu Kendor-kendor gitu ya Takutnya nanti kalau bautnya slack Nah nanti akan ada masalah ke depannya Oke Sudah keluar Tapi kok cuman 3 baut ya Berarti satu lagi masih bandel di dalamnya Saya buka langsung ya Saya cari itu mana bautnya Yang tadi masih bandel Nah ini dia nih Ini bautnya ada satu masih bandel disini Saya keluarkan saja Oke Sudah keluar Saya singkirkan dulu Empat baut yang kedua Ingat ini dipisah Untuk baut yang kedua Saya taruh disini Jangan sampai tercampur Ya Ini Saya gak sediain kotaknya lagi Harusnya ini ada kotak masing-masing Jadi biar bisa Gak kecampur gitu ya Tapi gak apa-apa deh Oke Sudah terlihat dalamnya Nah Kita akan membuka lagi bawahnya Tapi lebih enak kalau Ini kita cabut dulu ya Ini kita harus cabut dulu Ini biar enak Nah ini caranya begini nih Ini kan ada penjepit disini Deckman disini Nah kita harus Bukanya itu Hati-hati ya Jadi Yang pertama Peraturannya Jangan dipaksa Jadi tidak boleh pakai Tenaga yang berlebih gitu ya Sampai nanti Takutnya Talinya putus Kabelnya putus Atau gimana gitu ya Ini saya per Besar dulu Terus juga jangan Ditarik kabelnya ini Gak boleh Hati-hati Jadi benar-benar ini Hati-hati cabutnya Oh iya Saya menggunakan Alat bantu Untuk mencabutnya adalah Mungkin tang ini Jadi Kita lihat disini Kita jepit pinggirnya Lalu kita mulai tarik Perlahan-lahan aja Perlahan-lahan Ingat Jangan Terlalu Keras Oke Ya saya sudah berhasil Buka Oke Ingat ya Pelan-pelan Gak boleh ditarik kabelnya Karena nanti bisa putus Oke Lalu kita lihat Dalamnya disini Ada apa aja Oh ini ada Komponen-komponennya ya Ini sih kayaknya Masih lumayan bersih Tapi bolehlah kita Lap-lap dulu lah Biar kelihatannya nanti Lebih bersih Oke Kita lap-lap dulu deh Sebelum kita buka Oke Berikutnya Kita lihat disini ada 4 baut 1, 2, 3, 4 Nah ini dia nih Ini bautnya pun berbeda Dari yang tadi Ini kecil Jadi Kita akan menggunakan Obeng yang ketiga Yaitu yang ini Ya Yang kepalanya pun kecil Karena kalau pakai yang tadi itu Kepalanya gemuk-gemuk Gak masuk kesini Oke Kita langsung buka saja Oke Sembari saya membuka Berkali-kali saya ingatkan Kalau terjadi masalah Di diffuser Kalau masih ada garansinya Kalian harus Klaim ke Yang livingnya langsung Jangan membuka Karena ini Membuka ini Khusus hanya Kalau Kalian beli di marketplace Dan Penjualnya tidak mau Bertanggung jawab Tidak mau membantu Ya baru kalian buka Oke Terus Kalau memang Nanti mau membelinya Secara resmi Ya belilah dari Agen-agen yang sudah Terdaftar Ya banyak kok Agen-agen yang sudah terdaftar Atau kalau mau belinya Sama saya juga boleh Saya juga lebih senang Nanti saya Taruh konteks Sama Atau Instagram Di deskripsi Di bawah Bisa langsung Dicek Oke Saya sudah selesai Empat baut ini Dibuka Jadi sudah Bolong sekarang ya Empat bautnya Nah ingat Bautnya ini Ada empat lagi Harusnya Nah ada empat lagi Nah empat bautnya ini Juga ingat Dipisahkan Dipisahkan ya Supaya nanti Tidak tercampur Harus dipisahkan Oke Kalau sudah di Yang tempat baut ini Oke kita Buka saja Pakai tangan Kita coba tarik Ya pakai tangan Oke Kita buka Kita buka Perlahan-lahan aja Jangan Jangan dipaksa ya Kalau ini Pokoknya tidak boleh Kasar-kasar Tidak boleh Pakai tenaga berlebih Oke Sudah terlihat ini Kipasnya Tadi ini Kipasnya disini Sebenarnya Sudah lumayan kotor Saya sudah Bersihkan Ya Jadi ini Sekaligus saya Melihat disini Dalamnya ada apa aja Nah baru Saya membuat video ini Nah sekarang Kita lihat lagi Disini ada Jika Apa Jika mau membersihkan Kipasnya ini Dengan baik Kita harus buka ini Supaya Hasilnya lebih optimal Nah caranya Kita harus buka Bautnya ini Ada dua Dua baut ini Yang Memegang Si kipas ini Nah untuk Kabel-kabelan Disini Saya sudah coba Ini tidak perlu Dicabut Untuk mencabut ini Kita tidak perlu Cabut ini Ini kita pegangin Aja begini Lalu kita mulai Coba buka Baut dua Disini Oke kita menggunakan All bank Yang ketiga Saja Karena disini Kepalanya pun Kecil Ini juga kecil Ya kecil Kita langsung Buka aja Oke Jadi Perlahan-lahan aja Gak usah Terburu-buru Ya dari sini Juga nanti Kita bisa Apa namanya Kipasnya Ini yang harus Sering-sering Dibersihkan Jadi karena memang Dari pemakaian Itu kan Angin dari bawah Itu disedot Ke atas Untuk Meniup Apa namanya Awan diffusernya itu Jadi otomatis Ini pasti akan Berdebu Seiring dengan Pemakaian Pasti akan Berdebu Oke Kalau sudah Diangkat Dua bautnya Kita pakai Tangan aja Oh tapi Sebelumnya Ingatin dulu Posisi ya Kalau bisa Kita Kembalikan Posisi Nanti Seperti semula Seperti ini Ada merek Nah mereknya Ini saya Ingatinnya Dia Kesamping kiri Ya Gitu ya Jadi Begini Tulisannya Kesamping kiri Oke Terus yang Dibawa Tadi dua Disini ya Kita ingatin Walaupun Ini adalah Sebenarnya Ada empat Lebang Tapi Kita Kalau bisa Mulan Nantinya Nah ini Bisa diangkat Nah Setelah ini Diangkat Let's Aduh Oke Setelah ini Diangkat Oke Nah ini Ada kipasnya Nah kipasnya Ini yang Kita harus Coba Bersihkan Nanti Ya Pakai alat ini Peniup Ya Kita Tiup Tiup Begini Kita Tiup Tiup Begini Oke Terus juga Kita Bersihkan Gosok Semuanya Ya Kita Kosok Kosok Suka Pokoknya Jangan Kasar Kasar Pokoknya Ya Terus Kita Pakai Juga Apa Ini Namanya Sapu Yang Ininya Jangan Terlalu Kasar Gitu Ya Takut Nanti Malah Bukin Barret Atau Gimana Oke Kalau Sudah Ya Kita Kembalikan Lagi Seperti Semula Ya Kita Kembalikan Lagi Seperti Semula Ingat Posisinya Posisinya Diingat Tadi Menghadap Ke kiri Tulisannya Oke Bentar Saya taruh Di sini Biar Lebih Mudah Oke Lalu Kita Pasangkan Kembali Bautnya Nah Ini Baut 2 Ada Disini Tadi Saya Tidak Taruh Sana Takut Kecampur Terus Kita Pasangkan Kembali Bautnya Kita Pasangkan Kembali Oke Saya Akan Mengingatkan Sekali Lagi Walaupun Mungkin Yang Dengar Sudah Bosan Jangan Membuka Ini Jika Tidak Terpaksa Jika Garansi Masih Ada Itu Tetap Harus Pihak Yang Living Yang Membuka Ini Karena Nanti Garansinya Akan Hilang Garansinya Akan Hilang Makanya Saya Ingatkan Selalu Kalau Segel Sudah Dirusak Nanti Yang Living Tidak Akan Mau Apa Menyatakan Garansinya Ini Lagi Jadi Dia Nyatakan Hangus Gitu Ya Oke Sudah Saya Kencangkan Disini Jangan Terlalu Kencang Jadi Kencang Biasa Ini Plastik Lalu Disini Kabel Dirapikan Lalu Kita Akan Pasang Kembali Pasang Kembali Pastikan Disini Gak Ada Kabel Kabel Yang Tertindih Jadi Ini Harus Dirapikan Dengan Baik Dan Benar Pastikan Tidak Ada Yang Tertindih Terus Juga Nah Ini Ada Lobang Disini Dipasin Aja Dipasin 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 Nah Kalau Sudah Pas Sudah Pastikan Tidak Ada Kabel Kabel Yang Tertindih Disini Oke Lalu Kita Kembalikan Empat Baut Yang Terakhir Adalah Baut Yang Sebelah Sana Kita Ambil Kembali Kita Ambil Kembali Oke Kita Akan Pasangkan Ya Jika 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 Yang Berminat Membeli Diffuser Atau Mau nanya-nanya Tentang Oil Yang Living Atau Segalanya Itu Nanti Saya Akan Taruh Contact Di Deskripsi Di Bawah Best Atau Link Instagram Juga Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Mau Tanya-tanya Boleh Langsung DM Aja Ke Kita Ya Pastinya Kita Tidak Akan Seperti Orang-orang Yang Jualan Di Market Oke Sampai Saya Memasang Kembali Ini Oke Ya Ingat Pelan-pelan Pasangnya Jadi Pastikan Bautnya Ini Tidak Tertukar Ya Karena Kalau Tertukar Ya Nanti Akan Ada Masalah Nantinya Oke Ya Nanti Kalau Ada Yang Berminat Mau Beli Diffuser Atau Mau Nanya-Nanya Itu Boleh Di Link Di Deskripsi Bawah Ini Ya Nanti Langsung Di DM Aja Gitu Karena Kita Pun Sudah Daftar Jadi Apa Namanya Resmi Di Yang Living Sudah Kita Daftar Member Resmi Yang Living Jadi Nanti Kalau Mau Beli Boleh Ke Deskripsi Di Bawah Oke Kayaknya Kok Pasang Lebih Sulit Dibanding Bongkar Bongkar Itu Lebih Enak Ternyata Pasangnya Ini Saya Hati-hati Takutnya Ada Kena Apanya Gitu Jadi Saya Pelan-pelan Ya Karena Takutnya Ini Banyak Komponen Komponen Ini Nanti Ada Yang Kena Taprak Itu Hati-hati Jadi Kalau Bisa Pasangnya Itu Memang Harus Pelan-pelan Oke Ini Saya Zoom Dulu Oke Ini Lebih Enak Oke Sudah Kembali Seperti Ini Lalu Kita Akan Pasangkan Lagi Apa Ya Oh Ya Ini Ini Kita Pasangkan Lagi Oh Ya Disini Itu Ada Satu Kaki Yang Lebih Panjang Dari Yang Lain Nah Ini Dia Jadi Ini Perlu Diperhatikan Jadi Ini Seolah-olah Keliatannya Empat Ini Simetris Kita Bisa Pasang Langsung Splock Padahal Tidak Karena Ini Ada Satu Kaki Yang Lebih Panjang Jadi Nanti Kita Tes Aja Mana Yang Lebih Panjang Itu Kita Apa Namanya Baru Nama Yang Living Itu Tidak Mungkin Terbalik Karena Yang Ada Coaknya Ini Hanya Ada Di Depan Dan Di Kabel Hanya Ada Satu Coaknya Yaitu Yang Ini Jadi Ini Tidak Mungkin Terbalik Ya Itu Bagus Sudah Diatur Sama Mekanik Oke Kalau Ini Pasang Lebih Gampang Keluar Yang Lebih Susah Nah Sekarang Kita Mesti Pasangkan Disini Nah Ini Kalau Bisa Dilihat Si Pake Mata Ini Kaki Lebih Panjang Dan Ini Lobang Lebih Dalam Nah Mungkin Di Kamera Ini Tidak Terlihat Apa Terlihat Mungkin Ini Lebih Cetek Terus Ini Lebih Dalam Lebih Dalam Kalau Ini Lebih Cetek Lagi Ini Juga Sama Lebih Cetek Jadi Yang Ini Lebih Dalam Lobang Nah Kita Cari Dari Kakinya Ini Itu Dari Kakinya Pun Ini Jadi Diatur Ini Tidak Boleh Terbalik Saya Enggak Ngerti Maksudnya Apa Tidak Terbalik Soalnya Kelihatan Ini Simetris Sama Semua Tapi Gapapalah Sudah Diatur Seperti Itu Kalau Ini Salah Apa Namanya Yang Panjang Tidak Masuk Sini Nanti Itu Tidak Akan Nge Plug Seperti Ini Terlihat Kalau Ini Nge Plug Bagus Oke Kita Akan Mulai Pasangkan Baut Berikutnya Baut Berikutnya Adalah Yang Ini Kembali Bautnya Kita Mulai Pasangkan Kembali Ya Itu Dia Masukkan Ke Dalam Mana Obeng Saya Yang Kedua Masukkan Dulu Saya Sambil Cari Obeng Saya Obeng Saya Kemana Ini Dia Ketemu Ini Obeng Keduanya Oke Kita Mulai Kencangkan Ingat Jangan Terlalu Kencang Jadi Asal Dia Sudah Keras Keras Sudahlah Sudah Tidak Kendor Sudahlah Jangan Terlalu Dipaksa Karena Ini Bahannya Plastik Nah Kita Kebawah Masih Ada Baut Lagi Oke 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 Pelan Pelan Saja Ya Pelan Pelan Oke Apalagi Ini Bukan Punya Saya Gitu Ya Nanti Ini Saya Salah Ini Di Omelin Sama Pemilik Lagi Pemilik Kalau Nonton Video Ini Waduh Kalau Saya Kasar Kasar Di Omelin Nantinya Oke Sudah Sudah Kencang Sudah Kencang Sudah Cukup Terus Oh Ya Masih Satu Baut Lagi Saya Lupa Ini Dia Nih Hiasan Ini Belum Dipasang Nah Karena Ada Tombol On Off Disini Ini Harus Dimasukin Dulu Tombol On Off Oke Nah Itu Baru Bawahnya Nah Kita Ambil Baut Yang Terakhir Oke Baut Yang Terakhir Baut Yang Terakhir Matu Aini Taruh Di Sebelah Sini Yang Bekas Kertas Kita Samain Bukas Kertas Segel Oke Kita Pasang Dulu Empat Baut Lalu Kita Kencangkan Oke Terakhir Saya ingatkan Sekali Lagi Kalau Masih Ada Garansi Jangan Dibongkar Oke Jadi Langsung Bawa Ke Yang Living Oke Jika Nanti Terpaksa Sellernya Tidak Mau Bertanggung Jawab Tidak Mau Membantu Bahkan Menghilang Itu Baru Kita Buka Disini Ya Kalau Bisa Buka Sendiri Lebih Bagus Makanya Saya Buat Video Ini Untuk Yang Kalau Mau Coba Buka Sendiri Bisa Coba Langsung Oke Sudah Selesai Kira Kira Begitu Saja Caranya Langsung Kita Tes Saja Saya Ambil Colok Oh Ya Oh Untuk colokan Ini Ini Saya Ingatkan Lagi Ini Kadang Kadang Banyak Yang Nanya Masalah Kok Nggak Nyala Nggak Nyala Itu Seperti Ini Untuk coloknya Ini Kabelnya Itu Nggak 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 Boleh Kesini Karena Nabrak Sama Bodinya Di Pinggir Sini Ataupun Kesebelah Sini Ini Juga Nggak Boleh Nggak Masuk Jadi Nggak Masuk Kedalam Pas Jadi Dia Itu Dirancang Ini Ini Kepalanya Ini Harus Menghadap Kebawah Begini Nah Masuk Biar Biar Masuk Ful Jadi Sini Atau Begini Udah Jadi Nggak Boleh Tadi Disamping Disini Karena Nabrak Sama Ininya Jadi Dia Nggak Masuk Sampai Kedalam Akibat Nggak Nyala Nanti Dipikir Rusak Pedal Nggak Cuman Masalah Itu Aja Jadi Ingat Pasangnya Begini Ini Masuk Kedalam Plug Untuk Kabel Terserah Mau Begini Yang Penting Ini Karet Nya Jangan Keinjek Karet Oke Kita Langsung Coba Saja Kalau Gitu Mana Tutupnya Ntar Abis Dibuka Buka Masa Takut Tidak Nyalakan Ini Air Ini Airnya Tuh Tinggal Sedikit Airnya Nggak Apalah Tidak Air Oke Terus Kita Coba Nyalakan Oke Boleh Nyalakan Coba Saya Lihat Ternyata Saya Nyalakan Lagi Dari Adaptor Lampunya Sekarang Sudah Saya Nyalakan Coba Kita Pencet Oke Sudah Mulai Ini Muncat Kita Tutup Lalu Kita Matikan Lampunya Sudah Mulai Keluar Asap Sudah Keluar Sudah Bagus Jadi Asap 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 Sudah Mulai Keluar Ya Tuh Bisa Dilihat Asap Sudah Mulai Keluar Cuman Tidak Gitu Jelas Karena Background Saya Juga Tidak Bagus Atau Air Masih Sedikit Tapi Ini Angin Yang Penting Sudah Kencang Cuman Air Keliatannya Kurang Atau Background Saya Yang Bikin Asap Tidak Terlihat Ya Tapi Sudah Keliatan Asap Keluar Dan Bunyinya Sudah Kencang Saya Dekatkan Coba Kedengeran Enggak Ya Mudah Mudah Kedengeran Oke Ya Mungkin Itu Sekian Sharing Saya Mengenai Cara Membuka Dari The Shirt Miss Diffuser Ini Mudah Mudah Video Ini Bisa Berguna Untuk Kalian Yang Punya Diffuser Ini Ya Oke Mungkin Sekian Itu Saja Dari Saya Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Bye